Intro Saya sedekan di pembaca ya Hasil resolusi dari dua hari pertemuan ini Yaitu terutama tentang human trafficking Dan juga tentang terorisme Laporan hasil workshop dan sosialisasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional IV Wilayah Timur Tengah dan Afrika Pendahuluan Alhamdulillah Nopil Alamin Acara workshop dan sosialisasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Wilayah Timur Tengah dan Afrika Telah terselenggara pada tanggal 11-12 Juli 2010 di Cairo Atas kerjasama perwakilan wilayah IMPAT Timur Tengah Dan Afrika dengan gedutaan besar Republik Indonesia di Cairo Workshop dan sosialisasi dihadiri oleh para delegasi Persatuan Pelajar Indonesia dari negara-negara Timur Tengah Asia Selatan dan Afrika Yang meliputi Mesir, Suriah, Maroko, Libanon, Sudan, Turki, Libya, Yemen, India, Iran, Jordan Di samping itu turut juga hadir dalam acara ini Para ilmuwan dari Rusia, Sweden, Perancis, Singapura, Belanda, dan Indonesia Resolusi pertama adalah tentang radikalisme dan terorisme Jadi resolusi ini akan kemudian menjadi bahan masukan Buat beberapa institusi terkait Para peserta menyadari bahwa persoalan radikalisme dan terorisme sangat kompleks Dan membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk menanggulaninya Namun demikian, peserta memandang perlu memberi rekomendasi sebagai berikut Satu, menumbuhkan budaya demokrasi di semua elemen masyarakat Sehingga setiap inisiatif atau usulan disampaikan dan diperjuangkan melalui instrumen demokrasi Dua, menanangkan sikap toleran dan menghargai keragaman Karena perbedaan dalam agama, pemikiran, sikap, kultur, dan budaya adalah natural Tiga, mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Untuk memberi kesempatan seluas-luasnya Serta mendorong dengan sungguh-sungguh kepada model keagamaan yang toleran Yang selarat dengan kebindakaan budaya Indonesia Empat, menjadikan dialog dan seluruh rahmi nasional sebagai agenda bangsa Untuk menghindari keterasingan satu kelompok tertentu Dan tidak terkoordinirnya kepentingan-kepentingan kelompok tersebut Kelima, mendorong pemerintah Indonesia lurut berperan aktif Dalam penegangan keandilan di dunia Indonesia Terutama dalam pembebasan suatu bangsa dari penjajahan bangsa lain Karena perampasan hak dan pertemanggungan suatu bangsa Atas bangsa lain disinyalir sebagai salah satu faktor berkembangnya radikalisme dan terorisme Enam, penanggulangan radikalisme dan terorisme Akhirnya dilakukan secara transparan dengan menggunakan bukti-bukti yang valid dan objektif Dengan menggunakan prinsip penegangan hukum dan hak-hak hati manusia Tujuh, mendorongkan sifat kemanusiaan dan cita kasih Daripada tindakan kekerasan dalam reduksi gerakan radikal dan terorisme Delapan, melakukan pendataan dan menginformasikan berdasarkan penilaian objektif Dan valid mengenai institusi pendidikan di luar negeri Yang dapat memberikan pemikiran radikalisme bagi pelajar Indonesia di luar negeri Pertama, merekomendasikan menjadikan informasi terbuka lawan kerja di luar negeri Kedua, memberantas praktek-praktek perekutan dan penampungan ilegal talon tenaga kerja ke luar negeri Ketiga, meningkatkan pemberdayaan balik-balik pelantian kerja Atau keterampilan punau berserobat Menciptakan bekabut keterampilan tenaga kerja yang akan diberangkaskan Keempat, menindak secara tegas para pengarah tenaga kerja yang melakukan pemansuan dokumen Atau tidak melengkapi tenaga kerja dengan perjanjian kerja Sertifikat kesehatan, sertifikat pelatihan 200 jam, dan dokumen lainnya Kelima, menginformasikan data semua tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri Baik kepada pemerintah yang di luar negeri maupun pror negeri di mana TKI tersebut akan ditempatkan Keenam, mendorong organisasi keagamaan untuk membentuk sebuah divisi baru penanganan kekerasan Terhadap perdagangan manusia atau human trafficking secara nasional Dari level pusat di KA kerumput Ketujuh, untuk mengurangi kasus trafficking terhadap TKI unskilled labor atau domestic worker di negara tujuan Ormas-ormas Islam melalui pemerintah atau dengan menggunakan jaringan organisasi Islam sedunia secara intensif Mendesar negara-negara Timur Tengah untuk melaksanakan rekomendasi Al-Lajnah, Ad-Daimah, Al-Biros Arabian, Al-Illiyah, Al-Hifta, Saudi Arabian Ketua Al-Hifta, Darul-Hifta, dan tempatan luka fatwa lainnya Yang menyuruhkan perlakuan baik dan perlindungan kepada domestik worker di negara tujuan Delapan, lewat divisi anti-traffickingnya Ormas Islam Indonesia dapat juga menjalin kerjasama dengan Arab Office of Human Rights Yang berbasis di Mesir dan mempunyai jaringan di beberapa negara Arab Serta memiliki konsen mengenai perlindungan buruh migran Sembilan, pembinaan keagamaan dan penampingan para RKI atau masindo secara umum Di negara-negara tujuan atas prakasa KBR masing-masing negara tersebut Atau dibawa koordinasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Pada event-event Islam atau menyesuaikan ekonnasional negara bersangkutan Dengan melibatkan sumber daya manusia ormas Islam yang ada di luar atau dalam negeri Sepuluh, membentuk satuan tugas tenaga kerja Indonesia di luar negeri Untuk mengkoordinasikan permasalahan ketenaga kerjaan di luar negeri Sebelas, mengoptimalkan pengisahan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri dengan pengawasan BNB Kewa TKI Dua belas, kerenisen untuk penyiriman TKI ke luar negeri Menurutnya penyiriman tenaga setiap profesional ke luar negeri Terakhir, peninjauan kembali kebijaksanaan pengiriman penasa raksana rumah tangga atau PLRT ke Timur Tengah Mengingat tingginya kekerasan yang diarami oleh PLRT Kesempatan di KAYO pada tanggal 12 Juli 2010 Tertanda Dr. Patola Ruchyapak, MA, Koordinator Kawasan Timur Tengah dan Afrika Dan Ahmad Dali Tia, PhD, Teknikan Jenderal Kemudian, resolusi dari dua hari workshop internasional yang ditejar Resolusinya adalah hasil bahasa bersama dari seluruh delegasi, seluruh peserta Dan insya Allah akan kembali bisa berjuangkan bersama Supaya yang berhasil dan mencapai hal yang terima Sekali lagi terima kasih Seluruh peserta yang hadir Seluruh bicara dan pihak agensi Jika pihak relawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih